Kali ini kita pakai truck lagi teman-teman, kalian udah tau kita bakalan mau bahas apa ya benar tentang truck simulator Indonesia teman-teman Yang rumornya itu sudah ada sejak 1-2 tahun belakangan Katanya kemarin itu mau ada info-info rilisan truck simulator Indonesia coy Makanya kita bakalan bahas di video ini secara lengkap Tapi sebelum itu kalian wajib like dan subscribe lu teman-teman tembusin 600.000 subscriber di tahun ini teman-teman Gua harap kalian semua buat subscribe teman-teman kita kurang 9.000-an orang lagi untuk tembus 600.000 Oke ini dia untuk trucknya Kita pakai canter dulu ya Nah disini kita coba pakai yang di map mana nih Map yang ekstrim lah ini Mungkin di full offroad dikecilin Tunggu-tunggu kita lihat-lihat dulu teman-teman Karena gua agak lupa nih Offroad dikecilin ini mungkin lebih menantang ya kan Oke kita langsung masuk aja ke full offroad dikecilin Ini tuh dari alien GMP teman-teman Nanti yang mau cek aja di videonya atau di video kita sebelumnya udah pernah kita review juga kok teman-teman Oke kita udah di dalam gameplaynya teman-teman Jadi banyak yang nanyain bang ngapain dibahas lagi kan udah lama Iya memang gini kemarin itu kan info-info ini tuh Gak tau dari siapa Maliunya sendiri juga gak pernah bilang katanya mau ada Truck simulator Indonesia Aduh gue kira udah berhenti Taunya dia malah mundur Aduh aduh laka dong ini Nangkut lah ini udah Oh belum-belum kita truck Papua nih Aduh ada pohon pisang lagi coy Jadi infonya itu sekarang itu udah gak pernah muncul lagi teman-teman Usah banget lah paling ya Oke jadi Sekarang itu infonya udah gak ada teman-teman Jadi buat kalian yang bilang bakalan ada truck simulator Indonesia Gak tau coy Itu katanya infonya tuh kayak gini teman-teman Bisa dimodif Jadi kayak gini Kita lihat sama-sama Mana tadi Modifan kita ya Katanya itu bisa dimodif teman-teman Padahal kan Kita gak tau gitu Entah info dari siapa teman-teman Makanya gue juga heran banget ya Kadang nge-store info-info kayak gini teman-teman Yang gak tau kebenarannya Dan kepastiannya nih Bisa dimodif kayak gini katanya Bisa dimodif Bebas lah tuh Bisa ganti-ganti muatan Bisa ambil muatan Dan juga bisa dimodif ini loh coy Modif bumper Modif kaca Talang air Muatan dan lain-lain Velak Ban Pengaman samping Pengaman belakang Dulu tuh katanya bisa dimodif Modif gitu loh Tapi ternyata Sampai sekarang ini udah 2 tahun Belum ada rilis gitu loh Jadi menurut kalian Info tentang 2-seed ini Itu tuh rumor atau Fakta teman-teman Kita gak tau ya Kedepannya gimana Tapi Sampai saat ini Sejauh ini Ini bisa jadi masuk ke dalam Rumor teman-teman Karena memang udah 2 tahun gitu loh Gak mungkin gak ada Rilis-riris selama 2 tahun Gak ada reviewnya sama sekali Ya karena Memang hanya rumor aja Menurut gue dari player-player Yang ngebilang Malio bakalan buat 2-seed dan lain-lain gitu Padahal kan gak ada Malionya sendiri Secara resmi itu Gak pernah ngumumin Mereka itu mau buat 2-seed Tuan-teman Mungkin karena Kecintaan para player-nya Terhadap Malio gitu ya kan Ya gitu loh Tuan-teman Nah Ini tuh hanya editan aja Tuan-teman Gak ada beneran gitu loh Jadi Gue mau minta pendapat juga Dari kalian Menurut kalian itu Tentang 2-seed ini Beneran gak sih Nih Terim tangan dulu ya Takutnya kenapa-napa Ini bisa dimodif Tuh diatasnya Diubah talang airnya Terus buat 4x4 Bener-bener dimodif Dan trucknya sama-sama Kenter Mungkin nanti bisa dibuat truck cabai juga Tuh Tuh ada bencerep diatas Biasanya beban serep juga di belakang Kalau truck prop Wah Gitu teman-teman Jadi Ya Kita gak ada yang tau sih Tapi sejauh ini Menurut gue tuh Hanya rumor belaka aja Yang memang belum diketahui Siapa sumbernya Dan juga Kenapa Dia ngeciptain rumor-rumor Begitu gitu loh Nah jadi memang Kalau 2-seed ini sendiri Gue Bener-bener gak tau sih ya Kalaupun memang release Gue seneng banget coy Tapi kalau gak release ya udahlah Busitnya aja yang diupdatein Karena juga di busit Bisa pakai truck Bisa pakai map-map truck Kayak gini Yang Lebih keren gitu Daripada Maliung Nge-remake semua gamenya Hanya ngeganti kendaraan Jatuhnya kayak IDBS nantinya Teman-teman Lebih Baiknya disatuin aja semuanya Ya kan Supaya lebih Keren Tuh ada traffic ternyata ya Meskipun seperti itu Ada traffic nyangkut Wuuu Kita gas kan pak Kuat gak Buset truck Papua ini Yang lebih kuat daripada Pajero yang Kita pakai kemarin itu coy Oke Ini tikungannya ngeri banget Memang harus Aduh Pakai truck-truck Papua Menurut gue Awas Aduh Papua juga gak kuat nge-rem di situ tadi ya Apakah remnya belum kepencet tadi ya Oke kita langsung ke bawah aja kali ya Bisa gak ya Aduh ada pohon pisang lagi Gue ngeri guling sih coy Udah miring banget soalnya Oke gak bisa Oke oke Oh kita keganjel Sama pun pisang dong Tapi tetep gak bisa juga tuh Bisa maju mundur Maju mundur dikit Tipis-tipis Tapi untuk belok Dia gak sanggup coy Pemisangnya gak ada yang ngeganjel di depan Oke kalau kayak gini dia bisa gak enak ya Nah Itu udah belokin setirnya Oke Bikit lagi tuh loh Kepalanya tuh tipis banget Supaya bisa keluar Kita paksa Tuh Dipaksa malah jadi begini coy Ini kalau mundur tuh gak bisa nih Nyangkut ya Kita paksa dulu lagi Oh harus di towing ya kayaknya Karena logo towingnya udah hidup-hidup tuh Oh bisa kok Nah jadi kayak gitu temen Info-info tentang two-seed ya kan Kalau gue sih prefernya tuh Maliu itu ngeupdatein di game busitnya aja Gak usah dibuatin Banyak game Disatuin aja semuanya gitu ya kan Supaya Fiturnya jauh lebih bagus ya kan Kalau nanti dibuatin sama semua Cuman beda Kendarannya doang Disini bus disitu truk Aduh Sama muatannya doang Yang di truck Iya muatan truck Dan di bus Yang muatannya penumpang Kan kayak rugi banget loh temen Itu ngebuatnya juga Walaupun nge-remake simple Tapi butuh waktu yang lama Mendingan Fokus ngeupdatein di busitnya aja gitu loh Kalau two-seednya bang Belakangan aja Udating ini dari atas Keren banget loh temennya Tuh Keren kan Tuh Emang sekeren ini temen-temen tuh Nah dari atas map ini tuh Wah Kayak ular temen-temen Terus kecil ya kan Nah kayak gitu temen-temen Yang bilang two-seed bakalan di update Waduh Bakalan dirilis lah Belum di update ya Dirilis aja belum Kalian tau dari mana Coba komen di bawah Karena menurut gua Isit itu cuman rumor aja temen-temen Wah tapi ini kalau jatuh ngeri banget loh Rumor doang Ya untuk Ngebalikin player-player aja Karena rumor itu juga bukan dari Maleo gitu loh Funmate-funmate aja gitu Dari player-player Tapi ya it's okay lah Disini ada lampu jalan dong Keren juga detailnya Tempat-tempat yang Anti mainstream itu ada lampu jalan tuh Maksudnya lampu jalan Jadi Meskipun jalannya se ekstrim ini Tapi masih Bisa lah dilewati malam hari gitu Jadi kayak gitu temen-temen Kalau ada yang tau info-info mengenai two-seed lainnya Coba bantu komen di bawah Tapi sejauh ini gua gak ada dapet Sama sekali gak ada dapet info dari siap Maleo Atau siapapun Mengenai game two-seed temen-temen Jadi Sangat-sangat diragukan Kebenarannya Menurut gua begitu Yang tau lebih jauh Coba komen di bawah Jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini Tuan-teman Tampusin 600 ribu subscriber Oke Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya